deket-dikit lah yang jauh kali ke LDR-an 1,2,3 Halo guys Barang 1,2,3 Halo guys, welcome back dari Amil Bebe Youtube Channel Jadi hari ini aku sama suami aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang kepo banget bagaimana kami ngejalani hubungan selama 4 tahun virtual-an LDR sampai akhirnya menikah Jadi pertanyaan pertama dari Vitya.al Kapan saling kenal terus siapa yang suka duluan Ayang jawab deh Ayang dulu Ayang dulu Ayang dulu yang jawab nanti Mel Kalau enggak kita sweet aja 1,3 Mel menang, Ayang kalah Pertanyaannya Kapan saling kenal terus siapa Siapa yang suka duluan Kenal kayaknya 2020 ya Ya 2020 Iya kan 2020 bulan apa gitu Selama bulan awal Pas awal-awal covid Ya aku kan kenalnya kan Gara-gara yang Mobile Legends WTF repos itu kan Iya Kalau Ayang lebih dulu kenal aku Iya Jadi sebenernya yang duluan kenal Ayang dong Harusnya Dia nanya kapan saling kenal loh Terus siapa yang suka duluan Bukan siapa yang kenal duluan Siapa yang suka duluan Kalau menurut aku Aku duluan yang suka Kenapa Karena kan aku duluan yang mencetak ya Oh iya Gitu ya guys Tapi kalau dari POV aku Aku yang duluan suka Eh enggak suka Dia cuma tertarik itu mah Awalnya Mas sama Ayang tuh belum suka Awalnya tertarik doang Baru kan sukanya kan Semenjak kita PDKT-an Pas waktu DML Mambar itu Itu baru suka Oke Jadi pertanyaan kedua Apa perbedaannya Sebelum nikah dan setelah nikah Ya betul dong Ayang Enggak dong Enggak dong Perbedaan sebelum nikah dan setelah nikah Sebelum nikah itu Kayak Kami pacaran Selalu take and give Eh take and give sih memang Kayak apa-apa mau kemana gitu Enggak selalu nyelip yang bayar Kadang aku yang bayar Kadang ganti-gantian Kadang Kadang Apa Kadang bayar masing-masing Gitu waktu pacaran Kalau udah nikah Lebih semua yang bayar Oke terus pertanyaan ketiga Kapan nih punya ponakan online Gak sabar liat calon penerus Topgobaling dan lunors Iya Kok bel kalah mulu Punya ponakan online Kalau punya anak sih Kami belum ada rencana ya Cuma doain aja lah Sedikasinya aja kapan Cuma untuk buru-buru Kayaknya kami Enggak terlalu buru-buru Bang si Ayang Aku sih terserah pria aja guys Iya Aku sih gak terlalu buru-buru guys Ini jangan deh Dewasa banget Dari Yen Apa saja kegiatan kalian Selain game Tempat Tempat yang pertama kali Kalian ketemu Kegiatan selain game Sama tempat kali Pertama bertemu Kegiatan selain game apa Kegiatan selain game Sebelum nikah atau setelah nikah Setelah nikah dong pastinya Setelah nikah kita Biasanya Masak bareng Beres-beres rumah bareng Terus tuh ke pasar bareng Semuanya bareng Terus kalau keluar Paling nonton film Atau makan di restoran Iya di mall-mall ya Terus tempat pertama kali ketemu Di bandara Iya lah di bandara Kan Virtualan Jadi di bandara Tempat pertama kali ketemu Di bandara Soekarno-Hatta Oke pertanyaan selanjutnya Ceritain dong Waktu pertama kali ketemu Levy Sayang Oh iya mailnya Harus mail yang jawab ya Soalnya pertama kali ketemu Levy Pertama kali itu kan di bandara ya 2021 2021 Tahun 2021 Bulan Desember Enggak dong Enggak dong 2021 Kita jadian bulan Juli Masa tiga bulannya setelah Desember Kita langsung ketemu Enggak Kita satu tahun setelah itu Iya Iya Paruh banget Paruh banget Eh Ya sumpah 2020 kita udah 4 tahun Iya tapi 2021 2020 kita jadian 2020 kita jadian kan Bulan Juli Terus 2020 ke Desember Juli ke Desember Itu cuma berapa bulan jir Juli Agustus September Oktober November Cuma 5 bulan 5 bulan mana Pas udah jadian kan ulang tahun aku kan ulang tahun pertama Iya Enggak anjir Enggak jir Enggak emang Enggak Kita satu tahun setelah jadian baru ketemu 5 bulan jadian Mana berani gue ke Jakarta Gile lo Iya 2021 kita ketemu Ya parah banget guys Parah banget Bu 2021 kita ketemu Lihat Instagram story Ntar liat Buktiin deh Kita buktiin guys Dia bilang 2020 langsung ketemu Parah banget gak sih Mana berani aku ya Baru 5 bulan pacaran langsung ke Jakarta Kocak banget ya orang Oh iya Pertama kali ketemu Ceritain ya 2021 ketemu Lepi Itu aku ditemenin guys Soalnya aku takut juga lah Sendirin ya kan Ntar dijual Di apa-apain Aku waktu itu Ditemenin sama sahabat aku Ayu Jadi kami berdua ke Jakarta Tapi yang ngebiayain Lepi Ya Soalnya aku gak punya duit tuh Punya sih Cuma dirampas sama mantan guys Aduh udah gak Terus Kami Aku sama Ayu Nginep di apartemennya Lepi Baru maminya Gak berdua doang kami nih ya Kalian gua bikin macem-macem parah sih Pas waktu pertama kali ketemu itu Aku Sama temen aku di bandara nih Ayu di Berapa ya Pintu berapa ya Waktu itu lupa Pokoknya Gerbang berapa Aku sama dia tuh Kayak cari-carian gitu guys Jadi pas dari kejauhan kan ini udah mau ketemu Aku disini sama temen aku Dia dateng dari parkiran lah ya Dari parkiran bawain roti Oh Hahaha Roti Buat makan Buat ngemil Saya belum makan Jadi Aku dari jauh gini Kan soalnya aku kan minus ya Terus aku Gak pake kacamata juga Saat itu gitu Jadi gak keliatan jelas Itu dia atau enggak Gitu kan Jadi Pas ketemu Kayak Entah kenapa Aku gak ada niat buat meluk dia sebenernya Ayu gak ada niat gak sih buat meluk Mel Tiba-tiba kami pelukan aja Pas ketemu gitu Padahal gak ada niat Pertama kali ketemu ya Iya padahal itu pertama kali ketemu Gak ada niatan buat Saling melepas rindu Gak ada Coba kayak Kayak apa Batinnya aja gak sih Kayak pelukan gitu Terus Eh Enggak pertama kali Ayu bilang Melisa ya gitu gak sih Nanya dulu gak sih Langsung tau ya Oh iya langsung pelukan berarti Langsung pelukan Yaudah Terus waktu itu Kenalan sama kakaknya Sama Ayu juga Jadi udah Langsung naik mobil Berangkat Ketemu mami dan keluarganya Begitulah Pertama kali ketemu Tutor langgang sampai nikah Kak Saya yang jawab lah Tutor langgang sampai nikah Terlanggang Iya Terus Pengertian Sabar Cari duit yang banyak Gak ada duit gak bakal langgang Iya ya kan Kalau misalnya ceweknya lapar Terus cowoknya gak ada duit Kayak ceweknya pasti pikir Ah gak ada effort banget Gak ada ngasih makan Gitu gak sih Itu Hal kecil aja itu Kalau gak punya duit Gak usah pacaran Terus Teh seneng gak nikah Sama Bang Levi seneng dong Sabar banget deh bro Ikau Rencana anak berapa? Dikasihnya aja Dikasihnya aja Coba ada itu gak Kayak Satu dua Berapa gitu Aku sih maksimal dua Iya sih Maksimal dua Terus pertanyaannya Awal mula PDKTan Ini banyak banget nih Kalian yang nanya Awal mula PDKTannya Gimana? Banyak banget sih Ini banyak banget Gimana sih kok bisa Kok bisa kenal gitu Medan Jakarta Dari Apakah awalnya dari game Ketemu di game Terus kenalan Enggak guys Enggak dari ML Cuma memang karena ML Kalau gak karena ML Gak kenal Jadi waktu itu tuh aku ngeliat lebih 2020 itu Eh 2020 Awal Jadi 2020 awal Eh gak awal sih Iya Di antara 2019 akhir Sama 2020 awal Aku ngeliat dia pertama kali Di story temen aku Gitu Kayak Nge Nge storyin postingan dia Jadi postingan dia dulu Yang aku liat tuh kayak slowmo-slowmo gitu Aku stalking kan Wih keren-keren kali Kondannya Jadi aku follow guys Aku follow terus aku DM Kak boleh fallback gak Aku bilang Aku tunggu sampai 3 hari Sampai seminggu maksimal Gak dijawab-jawab guys Jadi Gak baca Gak dijawab Bukan Gak Boong Gak dijawab Gak di fallback Jadi aku unsend guys Aku unsend Aku unfollow Udah Abis itu aku gak mau ngeliat-ngeliat dia lagi Gitu Soalnya Aku ngerasa kayak Ah Gak bisa nih orang gitu Cuek Begitu kan Jadi yaudah Terus Terus udah aku ilang gitu Gak peduli lagi Tiba-tiba dia nge-follow aku Ternyata dia nge-follow aku itu Gara-gara Postingan aku itu Di repost sama Instagramnya Mobile Legends WTF Disitu tuh kan ada muka aku Bikin video kayak User Idaman Lancelot Fanny Leomort gitu Rupanya hero dia semua guys Aku juga gak tau Aku gak tau itu hero dia semua Kayak Mungkin jodoh gak sih Iya Iya Jodoh gak sih aku bikin konten kayak gitu Yang hero dia semua Aku masukin dalam video Jadi dia nge-notice Ih hero gue semua nih Gitu Ayo nge-noticenya gimana sih Iya bener Iya kan Gitu dia komen di postingan Membelanja Smed F hadir Terus dia langsung nge-follow aku guys Itu pertama kali dia nge-follow aku Terus aku ngeliat dia nge-follow aku kan Aku biarin Eh Mel biarin dulu Iya Mel fallback Tapi kan Mel biarin dulu Gak langsung nge-follow Setelah Mel tau Mel biarin berapa jam Gak langsung di-follow Kalo ya kali ya kan Kita udah nungguin di-follow Sampai seminggu gak di-follow Pas langsung di-follow Nunggu dulu lah berapa jam Baru setelah itu Udah di fallback baru deh Itu enggak sih ya Saling masih saling follow-followan sih guys Belum ada chattingan kayak langsung Ngajak PDKT-an Enggak Iya kan Cuma sekedar udah Kayak mutualan aja gitu Terus tiba-tiba dia Kayak nge-chat aku ngasih motivasi gitu guys Kamu tuh harus punya ciri khas tersendiri Kalo mau jadi content creator Nye-nyanya gitu Terus Iya bener sih Terus Gara-gara dia Cuma nge-chat kayak gitu Setelah itu Udah tuh chatnya Gak ada nge-chat apa-apa lagi guys Abis itu aku caper lah ya kan Aku kayak bikin story gitu Tentang keseharian aku Biar dia replay gitu Niatnya Replay sih Kadang sekali Kalau hal yang penting Atau yang apa ya Biasanya aku replayin Iya Biasanya dia replayin Cuma gak semua Terus tiba-tiba kan Dia kan kayak cuma nge-resplay bahasa-bahasa gitu doang Gak ada niat PDKT-an Yaudah aku males caper lagi Jir ngapain ya Kayak dia tuh kayak gak ada niat ngedeketin aku Yaudah kayak cuma caper doang Jadi Waktu itu aku lagi fokus Push global Angela Jadi udah global tuh Winstreet aku Aku storyin lah ya Wajar winstreet Angela di storyin kan Biasa Terus si Levi kayak Nge-replay gini Push bareng yuk Aku link kamu Angela gitu Iiii Gitu Baru aku seneng banget lah kan Akhirnya Dia ngajak main bareng Padahal itu hal yang udah aku tunggu-tunggu Tapi dia cuma nge-replay bahasa-bahasa doang Gak ngajakin main Sibuk YouTube dulu Oh masih sibuk YouTube iya Baru abis itu deh Ehm Mulai tuh Main barengnya Nge-push barengnya Sampai Video call-an Enggak video call-an sambil teleponan Kan biasanya kan di-score tapi kami gak di-score Jadi teleponan aja Sambil teleponan Sampai di kurang berapa 100 jam ya teleponan Iya sampai di kurang berapa 100 jam ya teleponan Iya sampai di kurang berapa 100 jam yang Apa itu Yang viral itu Di Instagram Mau di TikTok Ampe berapa juta view teleponan lama banget Itu belum pacaran guys Itu belum pacaran Itu masih pendekatan doang Pacarannya itu setelah Ada beberapa orang Kayak kami ini udah nge-publish ya Nge-publish cuma deket gitu Nggak nge-publish pacaran Ada yang nanya kan ya Ayang Nanya gimana tuh Ini statusnya udah pacaran atau belum Iya Terus Itu karena aku bingung mau jawab apa Jadi aku tempat Eh enggak Enggak langsung situ cowok Enggak Ada-ada hal yang kita lupa Ada yang belum aku ceritain guys Jadi Kenapa lebih sama aku waktu itu Pendekatannya lama Enggak pacaran karena dia trauma 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 Karena something lah Yang tau-tau aja lah ya Dia trauma Katanya aja Jadi aku bilang Ya semua cewek kan gak sama gitu Semua cewek kan beda-beda Ya masa aku disama-sama yang sama yang Ya sama yang Enggak Aku seperti itu Gitu loh kan Jadi aku kesel Terus aku bilang aja Ya memang kita gak cocok Kamu itu Kita itu bagaikan luak white coffee dan starbucks Dia starbucksnya aku white coffe nya guys Jadi gak akan bisa nyatu Beda kasta gitu Padahal luak white coffee lebih enak ya Kalau bisa bikinnya Terus si lepi Aku tuh awalnya gak tau Kalau dia tuh sebenernya trauma Makanya aku ngomong gitu kan Baru setelah dia bilang trauma Baru udah aku bilang Kan gak semua cewek sama Gitu kan Cewek tuh beda-beda Baru itulah dia kayak Mau membuka Pintu baru Buka pintu baru Buka pintu baru Dan itu deh Langsung Gak lama dari situ Ada yang nanya Statusnya apa Baru dia nembak Baru udah jadian Sampai sekarang Eh gak jadian sih Nikah Sampai sekarang Gitu Udah jadi gitu Perjalanannya semua Udah ya Kalian jangan nanya-nanya lagi ya Kayak banyak banget yang nanya Padahal ini sebenernya aku udah ceritain sih Waktu itu di tiktok Cuma Ya gak semuanya nonton Terus ada lagi Terus ada lagi Kalian berdua udah bersama dari kapan Dari 2020 Dari 2020 Dari 2020 Bang Levi Siapa jawab Iya Kok bela sih Aduh Gak pernah ya Sebenernya tuh aku sering banget sih Kayak tiga kali berantem Tiga kali Kayaknya totalnya tiga kali ya Aku ngajakin putus Putus lah Putus lah Putus lah gitu Kayaknya gak tiga kali sih Lebih sih Cuma Cuma kayak Lebih tuh gak pernah Mengiakan guys Kayak Yaudah putus Enggak Gitu Kayak dia tuh Gak Gak pernah mengiakan Kayak kita jadian Dua Atas dua Apa? Atas dua 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 kesepakatan Nah putus Gak boleh satu kesepakatan Harus dua-duanya sepakat Jadi kayak misalnya Aku doang yang mau putus Tapi dia gak mau Gak putus Gitu anjir Curang banget Yang pada waktu itu Aku ada posisi Kayak aku capek-capeknya Pengen banget putus Cuma dia gak mau putus Co Jadi gak pernah putus Apalagi putus yang mau Putus yang mau Gak pernah Jadinya Gitu Jadi Pertanyaan selanjutnya Pernah marahan Sama Bang Levi Sampai berhari-hari Enggak? Ayang lah Loh Yaudah ayang aja Yuk Anjir aku kalah mulu Pernah marahan Ya kan Kita berdua Marahan sampai berhari-hari Pernah gak? Kayak pernah sih Iya Sehari dua hari lah Paling lama pernah sih Sehari dua hari Terus gak banyak juga Kayak cuma satu kali gak sih? Oh enggak Tiga hari tuh Gara gara itu Tiga hari Iya tiga hari guys Tapi itu Kayak aku yang Menghindar gitu loh Aku menghindar gara-gara Ya something lah Sesuatu Tapi cuma sekali aja sih Selama empat tahun itu Yang di blog itu ya? Iya Gak bisa kontak guys Lalu dari blog semua Bisa Dari email ada Kenapa gak dari email? Kamu ngelapa kerja? Lah yang penting kan Niat SMS juga bisa Kenapa gak dari SMS? Kamu menunggu aja Ah pacot Menunggu aja Menunggu aja Menunggu aja Menunggu aja Kesan pertama sehabis nikah apa? Puas Eh Apanya puas? Puas udah muka Akhirnya udah halal gitu ya Gitu guys Besutnya Eh udah biarin aja Kak pengen baby cowok apa cewek nih? Aku pengennya cewek Iya aku pengennya cewek Kita berdua pengennya cewek sih guys Pintar ayam makan daging Aku makan daging Iya lah Awalnya gimana kak iseng-iseng kah chat di Global Min 1 Lovers Enggak Tadi udah diceritain ya Dari Instagram bukan dari ML Apalagi Min 1 Lovers Terus Sejak kapan kak Peri mulai buat Youtube dan Tiktok? Aku mulai Youtube dan Tiktok itu karena Levi guys Sejak aku suruh Iya sejak dia suruh sih Soalnya sayang guys Masa udah terkenal gak mau gue Mana ya nanti terkenal Enggak anjay Terus Kok bisa sih kak dapet cowok setulus itu? Enggak setulus itu guys Nyebelin juga nih dia Dia tuh gak sesempurna itu guys Dia tuh nyebelin tau Tingkahnya tuh nyebelin tau Nyebelin Enggak risih apa orang pada nanya-nanya ehem gituan Aku sih enggak sih Enggak biasa aja Iya biasa aja Seru-seruan aja sih Agak bercandaan aja Enggak usah serius-serius guys Serius mah Pas tuh kamar aja Iya Malam pertama push atau Enggak Malam pertama kita Buka amplop ya Iya pas di film Malam pertama buka amplop Enggak ngapa-ngapain Enggak ngapa-ngapain Buka amplop Terus Gimana caranya untuk siap nikah Siap nikah Siap nikah Siap nikah Iya ya seserahan dulu ya Seserahan itu tergantung cewe guys budgetnya Nika Budget nikah habis berapa? Banyak sih ya Untuk-untuk intimate Untuk intimate sih kayak kami itu udah banyak banget untuk intimate Soalnya kami mahalnya tuh di Semua-semua kami pilih yang terbaik sih Walaupun kami intimate kami pilih yang terbaik di Medan MUA Dekorasi Semuanya kami pilih yang terbaik Jadi kayak Untuk Apa? Untuk venue sama semuanya yang ada di lapangan itu Termasuk mahal 150 kali ya Seratusan lah ya Seratusan lebih lah Soalnya seserahan-seserahan juga Sesuai yang aku mau guys gitu Sesuai yang aku pengen Jadi budgetnya tuh kayak Gak bisa dikecilin Kurang lebih 100 juta lah guys Siapin guys Iya Kurang lebih lah 100 juta Ini Ini intimate ya guys Kalo kalian yang Lebih besar-besar ngundangan gitu 500 orang 500 juta 500 juta Anjir siapin cok Terus apa lagi ya Awal ketemu udah tadi Terus apa ya Habis nikah mau tinggal dimana? Tetap di Medan apa merantau? Terus serah dia Serah aku sih guys moodnya mau dimana gitu ya Kalo Medan, Medan Jakarta, Jakarta Bugur, Bugur Itu Tapi lebih terserah aku katanya Cuma Kadang aku bilang di Jakarta dia gak mau juga Ya tergantung kita berdualah Dealnya dimana ya Soalnya kan semuanya kan ada Plus minusnya masing-masing Setiap di daerah Tertentu Kak Peri ada vlog pas wedding? Ada gak? Pengen liat persiapannya? Ada Cuma aku belum ngedit ntar ya Aku upload ya Aku udah siap diedit Terus Kalo ada satu yang lagi ngambek Apa marah? Hal pertama apa yang dilakuin? Dia diem aja anjir Kalo aku marah Dia minta maaf terus abis itu diem Iya Jangan diem lah ya kan guys Minimal kayak kasih sesuatu gitu Kayak duit 100 juta Anding diem kan guys Kadang kau kan Malah diem guys Bang Levy pernah bikin kak Peri cemburu gak? Selain masalah yang komen album Sebenernya yang komen album itu aku gak cemburu guys Kami miskomunikasi aja Kayak ternyata itu Komen album itu sebelum kesepakatan kami berdua gitu loh Sebelum kesepakatan itu terjadi Jadi kayak salah paham aja miskomunikasi Aku gak cemburu itu Aku cuma kayak kecewa Kenapa dia melanggar kesepakatan kita Rupanya itu terjadi Sebelum kesepakatan itu terjadi Dia ngerti lah maksudnya Gitu Terus Seumuran apa beda berapa tahun umurnya? Beda 1 tahun lebih 2 tahun lah co Ayang 98 mil 2000 Alah yang bulan-bulan Tahun Beda 2 tahun Dulu kenapa Muka Levy ditutupin terus Banyak yang penasaran Alasannya pernah bahas Apa? Gimana? Ayang dulu sebelum kita itu Sebelum kita public Ayang tuh pake masker mulu Kenapa? Apa alasannya? Gak karena introversi Gak karena introversi Karena waktu itu biar dia cepat-cepat 100 ribu subscriber Biar orang penasaran gitu Jadi Karena malu juga Kenapa malu? Introversi Introversi Mana ada? Ayang waktu itu pernah nge-share Di Instagram foto ayang full body Pernah gak? Kelihatan mukanya Gak inget Ayang yang mirror-mirror itu gini tuh Ayang pernah posting tuh So introvert Memang ini orangnya so introvert guys So Berarti Jawabannya dia so introvert aja So introvert So keren aja Serius Hmm Bulan madu kemana kak? Kemana bulan madu? Hmm? Rekomendasi bulan madu kemana guys enaknya? Kalau aku sih pengennya ke... Kemana? Kemana? Kemana Mel pengennya? Aku pengennya kemana adu sih Hmm... Sering-sering upload Kasih pencerahan dong Ini pertanyaan terakhir ya Kasih pencerahan dong Supaya gak ragu melangkah Aku LDR udah 3 tahun Menyusul perilevi Pencerahan Ayang latihan gak sih? Ya Supaya gak ragu melangkah dia udah 3 tahun gitu Ketemuan dulu sih Kalau udah ketemuan Jadi kan ketahuan tuh Gila-gila Gila-gila ketahuan Iya sih Ketemuin dulu Kena lebih deket dulu soalnya guys Kalian nih Virtual HP lewat HP tuh Itu belum sifat aslinya guys Pas ketemu aja Kalian sering ketemu Tapi kalian belum pernah kayak Tinggal bareng Itu aja beda Aku waktu itu kan Soalnya pernah satu apartemen kan Sama dia sama maminya Jadi aku tau Kesariannya dia gimana Jadi kurang lebih Bisa dilihat gitu Gak kayak kita ngeliat dari HP doang Sebatas video call Teleponan Gak bisa Itu belum sifat aslinya Jadi Kenalin dulu lah Jangan sampe Salah itu Salah kayak Kayak kalian udah nikah Baru tiba-tiba Ih dia sebenernya kayak gini Aku gak suka sifat dia kayak gini tuh Baru kalian nyesel Jangan kayak gitu Udah jadi segitu dulu ya guys Pertanyaannya Thank you buat kalian Yang udah Udah Ngasih pertanyaan Dan kami udah jawab Semua pertanyaan kalian Thank you so much guys Semoga kalian yang menjalani virtual Berhasil seperti kami Bye-bye